Ahli digital forensik dari Direktora Tindak Pidanasi Berbareskrim Polri, Adi Setia, mengungkapkan adanya grup WhatsApp bernama Duren3. Grup tersebut dibuat oleh terdakwa Riki Rizal pada 11 Juli 2022, tidak lama setelah penembakan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, yaitu pada 8 Juli 2022. Menurut Adi, kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J berada dalam grup tersebut. Hal ini diungkapkan Adi saat dihadirkan JPU sebagai ahli dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, Senin 19 Desember 2022. Jadi, di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren3. Duren3. Di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut, diantaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Jan Radisambu, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Candrawati, dan seterusnya. Oh, berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini, lima orang ini ada ya? Iya. Kemudian, Jaksa kembali mendalami apakah dalam grup WhatsApp itu terdapat penghapusan percakapan. Namun, Adi mengatakan bahwa dari hasil analisis tim siber Bareskrim Polri, hanya terbaca pembuatan dan penghapusan anggota di dalam grup. Menurut Adi, WhatsApp atas nama Richard hanya masuk ke dalam grup. Kalau di sini hanya rentang waktunya hanya singkat Pak, akun WhatsApp si atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari satu hari. Dia di-add pada jam 5 pagi tanggal 11, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi tidak sampai satu hari akun WhatsApp Richard dimasukkan, kemudian di hari yang sama tanggal 8 pagi akun WhatsApp Richard di-remove dari grup tersebut. Terima kasih. Terima kasih.